Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta agar seluruh perangkat pimpinan di kota Makassar memastikan penerapan protokol kesehatan ketat tetap dijalankan. Langkah ini dilakukan lantaran kini, Makassar perlahan mulai kembali ke aktivitas normal. Nurdin Abdullah pun berharap agar pelanggar protokol kesehatan diberikan tuguran agar tidak membuat COVID-19 kembali melonjak. Sekarang ini saya lihat sudah hidup normal, Pak. Tetapi saya berharap para pimpinan wilayah, baik camat, lurah, RTRW, betul-betul melindungi masyarakat kita dengan protokol kesehatan ketat. Tidak usah ragu menegur yang tidak pakai masker, karena kunci keberhasilan penanganan COVID-19 itu pada protokol kesehatan. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus melindungi diri. Tapi yakinlah bahwa pemerintah, bahwa Presiden berusaha terus untuk menghadirkan vaksin dengan cepat. Dan saya kira kalau kita sudah melaksanakan vaksin, insya Allah secara bertahap kita akan hidup normal kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.